Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pentingnya pemenuhan giji dalam 1000 HPK, hari pertama kehidupan Mengapa kita harus memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan anak? Karena selama 1000 hari ini dipercaya bahwa anak sedang berada dalam masa emas pertumbuhannya Pemenuhan giji yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan akan membuat kemampuan anak untuk tumbuh dan belajar menjadi lebih baik 1000 hari pertama kehidupan dihitung mulai dari hari pertama konsepsi lalu terbentuk embryo hingga anak berusia 2 tahun Kecukupan giji selama hamil hingga tahun-tahun pertama kehidupan anak berperan dalam membentuk fungsi otak hingga membantu memperkuat sistem iman Dikatakan pula pada 1000 hari pertama kehidupan sudah dapat ditentukan bagaimana masa depan anak kemudian Saat ini satu dari tiga orang anak mengalami malnutrisi Dampak malnutrisi yang terjadi pada anak tidak hanya akan berlangsung selama masa kanak-kanak saja Tetapi akan terus berimbas hingga dewasa Salah satu dampak malnutrisi yang akan terus terbawa oleh anak sampai anak menjadi dewasa adalah stunting atau pendek Stunting terjadi ketika anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak seusianya Tidak hanya berdampak pada fisik, anak yang stunting biasanya juga dikaitkan dengan kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman seusianya Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama Akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan Agar tidak terjadi stunting, sebagai orang tua yang baik harus memberikan asupan gizi dan nutrisi bagi anak-anaknya Baik secara kuantitas maupun kualitas sejak dalam kandungan Masalah stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin Tetapi bisa terjadi pada keluarga menengah ke atas Ketika urusan makanan diserahkan sepenuhnya kepada pengasuh Yang cenderung memberikan makanan yang hanya disukai oleh anak-anak tanpa memperhatikan kecukupan gizi Untuk itu mari kita mengubah pola asuh terhadap anak-anak kita Dan lebih memperhatikan dan memberikan asupan gizi dan nutrisi yang lebih baik lagi kepada anak-anak kita Sejak hari pertama kehidupan Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh